musik 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 kita memegang mekanisme uji dan lain-lainnya tiga ratus ribu tujuh LSP mensertifikasi tiga ratus ribu selama satu tahun sementara kalau di sektor formal itu kenapa orang-orang kalau yang calon-calon tenaga kerja kita di sektor formal kita kirim ke luar negeri itu secara relatif lebih tidak banyak masalah karena misalnya dari LSP nya juga jumlahnya lebih banyak jadi kenapa LSP itu dibatasi awalnya malah setelah dengan jumlah LSP yang sepuluh waktu itu pak 9 ya itu mereka main perang harga disitu mereka dengan itu pun juga kondisi ya karena perusahaan basisnya bener gak? betul misalnya kalau saya ini punya PT lalu kemudian saya adik saya buat LSP iya gitu kan itu namanya jeruk makan jeruk nanti bapak saya bikin trainingnya iya kan? jadi yang training bapak saya saya yang rekrut yang training bapak saya yang uji adik saya begitu itu bisa terjadi gak saya naik? bisa terjadi kan? nah sisri yang begitu kan gak bener dong nah maksud saya gini ini palang pintunya ini kan di kompeten sini jadi hari ini saya bersama Pak Dirjen Binalata dan Bu Dirjen Bina Binta ini memang sengaja mengunjungi sekretariat LSP ini untuk melihat bagaimana proses-proses sertifikasi terhadap calon tenaga kerja kita ini berlangsung karena ada beberapa masukan yang saya terima terkait dengan proses sertifikasi itu misalnya terkait dengan pelaksana sertifikasinya yang ditangani oleh lembaga sertifikasi nah ini kan ada mengeluarkan sertifikat nah sertifikat itu kan memang di BNSP tapi kita ada laporan bahwa LSP juga menerbitkan sertifikat nah tentu ini kan rawan istilahnya apa ya? rawan pemalsuan lah rawan nah kenapa ini menjadi soal yang penting? karena uji kompetensi itu ibaratnya seperti palang pintu terakhir dari proses apa? istilahnya apa? pelayanan ya proses pelayanan dan pembekalan dari calon tenaga kerja kita ini sebelum berangkat ke luar negeri jadi orang direkrut, orang dilatih, orang diuji kan mestinya begitu nah saya membayangkan kalau calon-calon tenaga kerja kita ini misalnya tidak dilatih secara benar begitu masuk proses sertifikasi ini mestinya nggak lolos ketika uji kompetensi kan kalau memang diprosesnya nggak benar nah tapi selama ini kan kita menerima banyak kasus menerima banyak laporan misalnya TKI sudah lolos uji kompetensi begitu masuk ke negara penempatan kemudian dipulangkan kembali karena dianggap tidak kompeten, tidak mampu kalau tadi kasus itu apa Pak? nah saya baru minta nanti Bu Dirsel untuk ngecek itu dari segi jumlahnya tapi kasus-kasus ini terlepas dari berapa pun jumlahnya ini kan nggak bisa dibiarkan maksud saya karena kalau dibiarkan ini sebenarnya menjadi sumber dari tenaga kerja kita yang bermasalah di luar negeri terima kasih